Untuk yang membedakan kali ini adalah saya menggunakan daging papuyu atau daging ikan betok kan kawan Ini saya gunakan sebagai pengganti deho atau sarden tuna ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Salam sejahtera tentunya bagi kita semua Dan tak lupa salam satu hobi pastinya buat para pemancing atau anglermania di seluruh dunia atau dimanapun berada kawan-kawan Apa kabar ya kawan-kawan Kemudahan kawan-kawan akan tetap dan selalu dalam kebaikan ya Saya pun demikian Oke kawan-kawan kali ini saya kembali akan membagikan satu dari sekian resep kumpan ikan emas Yang saya miliki kawan-kawan Jadi ini yang terbaru kawan-kawan Jadi penemuan yang terbaru dari resep kumpan ikan emas saya Yaitu agak unik kawan-kawan Jadi menggunakan daging papuyu atau ikan betok Jadi daging ikan betok itu saya gunakan untuk menggantikan sarden tuna atau deho biasanya ya Mereknya itu deho atau sandbel dan lain sebagainya yang jelas sarden tuna Jadi kali ini sarden tuna akan saya gantikan dengan daging ikan papuyu kawan-kawan Ternyata setelah saya coba daging ikan papuyu ini recommended sekali kawan-kawan buat campuran kumpan ikan emas ya Jadi aromanya yang begitu kurih dan amis itu memang benar-benar sangat disukai ikan emas kawan-kawan Daging papuyu ini intinya adalah recommended sekali ya buat campuran kumpan ikan emas Jadi kawan-kawan boleh buktikan nanti setelah nyimak video saya lalu buktikan Lalu silahkan kawan-kawan mencoba untuk memancing dengan kumpan itu Hasilnya insya Allah mudah-mudahan joss seperti saya kawan-kawan Oke langsung aja kawan-kawan gak usah nunggu lama lagi kita eksekusi Apa saja bahan-bahan campuran lainnya Lalu bagaimana teknik atau cara pembuatannya Oke kawan-kawan untuk membuat kumpan ikan emas Dengan aroma daging papuyu ini Bahan-bahannya seperti biasa kawan-kawan Seperti pada umumnya Saya membuat kumpan untuk satu paket Menggunakan telur bebek Tiga butir kawan-kawan Ini tiga butir telur bebek Lalu Satu Ungkus Kinoi kotak ya Kinoi kotak hijau ya Atau kino tawar Lalu seperti biasa Santan kemasan Santan cair kawan-kawan Saya gunakan santan cair merk ini ya Lalu saya menggunakan lagi ya Bondon wangi kawan-kawan Bondon wangi tetap saya gunakan Lalu satu saset genko ya Lalu Proto ini secukupnya Proto itu lebih banyak lebih bagus Lalu Tetap seperti yang Sebelumnya ya Kacang tanah Nanti akan kita sangrai Karena ini sudah sangat terbukti ya Ampuh sekali ini Kacang tanah ini Aroma gurinya Sangat luar biasa Nah Untuk yang membedakan Kali ini adalah Saya menggunakan Daging Papuyo Atau daging ikan betok Kauan-kauan Ini saya gunakan Sebagai pengganti Deho Atau Sarden tuna ya Biasanya Saya tidak ketinggalan Deho Atau sarden tuna Tetapi Tetapi nanti Jika kawan-kawan Mau tetap menggunakan Sarden tuna Atau deho ini Ini tidak apa-apa Ini digunakan Buat campuran lagi Tidak apa-apa Tetapi Kalau bisa Jangan semua ya Jangan satu kaleng Artinya Supaya Aroma daging Papuyo Atau betok ini Tidak Kalah nantinya ya Jadi aroma ini Yang tetap akan kita gunakan Ini daging papuyo ini Ternyata Aromanya sangat Gurih Dan amis Jadi gurihnya itu Gurih sekali Dan amis Ternyata memang Sangat disukai Ikan emas ya Ikan emas itu Sangat menyukai Aroma yang gurih Jadi ini Jika kawan-kawan masih Menginginkan Untuk menggunakan Sarden tuna Ini Kalau kita sudah Menggunakan daging Papuyo ini Sebaiknya ini Tidak Semua kan kawan Supaya Aroma papuyo ini Tidak Kalah kan kawan Jadi Ini aja kan kawan Bahannya cukup lengkap Komplit ya Ini tadi Sudah saya total-total Tetap Tidak jauh beda Sekitar Habis Biaya Rp50.000 Ini bahkan Kurang sedikit ya Karena Sarden tuna ini Mungkin tidak Saya ikut sertakan Atau kalau saya ikut sertakan Mungkin tidak semua Separuh Karena diganti oleh Daging Papuyo ini Alhamdulillah Saya mancing sendiri Jadi tidak beli Tapi jika Di Uangkan ya Kira-kira Tetap lah Sekitar Rp50.000 Ini Biaya pembuatan Untuk satu paket Menjadi 6 saset 6 saset ya Atau 6 kali mancing 6 bungkus Nanti Sekitar 6 bungkus Atau 6 kali mancing Jadi Biayanya Di kisaran Rp50.000 Sampai Rp60.000 Oke Kita langsung saja Eksekusi Bagaimana Cara pembuatannya Kan kawan Sama kita akan Mengukus Mengukus daging Papuyo ini Ini akan kita Kukus Jadi ini ada Dua Cara Untuk Mencampurkan Daging Papuyo ini Jika kita Terlatin ya Mengambil Dagingnya saja Itu kita Akan kukus Jangan terlalu lama Jangan terlalu Matang Artinya Durinya masih keras Jadi nanti Mudah kita Memisahkan Antara daging Dan duri Jadi jangan terlalu lama Tetapi Jika Kawan-kawan Memiliki blender Yang kuat Ini sebaiknya Ikan Papuyo ini Nanti diambil Apa ini Namanya Kotoran Atau juruannya Ini diambil Dibuang Lalu kita Blender semua Sampai halus Jadi semuanya Tidak ada yang terbuang Selain kotorannya Jadi kita Blender semua Nanti Jika kita Menggunakan blender Yang kuat Itu akan Lembut sekali Nanti hasilnya Kita kasih Bahan yang Berbentuk cair Santan kara Atau telur Bebek Buat Nyampur pertama Kita Blender Ini menjadi Lembut sekali Tetapi Kalau kawan-kawan Tidak menggunakan Blender yang kuat Lebih baik Diambil dagingnya Saja Kawan-kawan Diambil dagingnya Dipisahkan Lalu duri-durinya Dibuang Dibuang Oke ini Saya Kali ini Akan menggunakan Blender Kawan-kawan Blender yang Lumayan kuat Sepertinya Ini Nanti Nanti akan Kukus Agak lama Supaya Benar-benar Empuk Dan Tulangnya Bisa ke Blender Halus Semua Nah ini Kita masukkan Kita kukus Seperti ini Aja Tinggal kita Tutup Seperti biasa Saya menggunakan Tutup Kaca Jadi bukan Yang tutup Sebenarnya Karena Tujuannya Adalah Supaya Cepat Matang Dia kalau Maka tutup Kaca Ini Cepat Sekali Matang Beda Dengan Tutup Aslinya Yang Aluminium Kaca Cepat Matang Jadi Itu yang Pertama Yang kedua Kita akan Mengsangrai Kacang Tanah Tadi Kawan-kawan Nah ini Saya sudah Menyiapkan Apa Namanya Sepon Ya Buat Masak Kacang Tanah Jadi Kita Sangrai Yang Jadi Ini Kompor Alhamdulillah Dua Tumpu Ya Buat Tumpu Jadi Yang Satu Kita Kukus Ikan Papuyo Atau Ikan Betok Yang Ini Akan Kita Sangrai Kacang Tanah Ini Dengan Api Yang Sedang Aja Kan Kawan Agak Kecil Jadi Kacang Tanah Ini Nanti Tidak Gosong Tetapi Matang Ini Jangan Lupa Kan Kelamaan Ini Harus Selalu Diboyang Seperti Ini Nanti Jadi Tidak Gosong Sebagian Kan Oke Lanjut Oke Kalian Kita Sambil Menunggu Ikan Papuyo Matang Sama Kacang Matang Kacang Yang Kita Sampai Kita Siapkan Dulu Untuk Yang Yang Pertama Akan Kita Blender Adalah Nanti Daging Papuyo Tetapi Harus Kita Campur Dengan Bahan Yang Cair Yang Mengandung Cairan Seperti Telor Atau Santan Kara Jadi Saya Kali Ini Menggunakan Telor Yang Pertama Kan Luan Jadi Telor Ini Akan Kita Gunakan Untuk Mencampuri Daging Papuyo Supaya Dia Mudah Untuk Diblender Nanti Jadi Ini Akan Masuk Pertama Nah Telor Ini Akan Masuk Pertama Sambil Kita Tunggu Nanti Daging Papuyo Matang Kira Kira 10 Menit Sudah Matang Nah Ini Daging Papuyo Sudah Matang Teksturnya Sudah Lumayan Lembut Ini Akan Kita Buang Kotor Kotoran Nya Atau Jeruan Nya Kita Buang Lalu Semuanya Tanpa Terkecuali Akan Kita Blender Sampur Dengan Telur Jadi Nanti Sampai Halus Sekali Duri Duri Ini Udah Jadi Tepung Semua Nanti Kita Buang Dulu Kotoran Nah Ini Sudah Bersih Kotoran Sudah Kita Buang Akan Kita Masuk Ke Blender Ini Kalian Kita Blender Terlebih Dahulu Sampai Lembut Sampai Lembut Sekali Jadi Turinya Nggak Ada Sama Sekali Nanti Jadi Tepung Sepertinya Sudah Lembut Sekali Jadi Daging Papuyuh Kita Campur Dengan Telur Sudah Sangat Lembut Nah Baru Kita Masukkan Bahan Bahan Yang Lain Ini Kacang Sangray Kacang Sangray Ini Sudah Saya Bersihkan Kulit Sudah Saya Buang Karena Teksturnya Agak Keras Jadi Kita Masukkan Duluan Kacang Sangray Lalu Kita Susul Dengan Bahan-Bahan Yang Lain Ini Kinoi Kotak Tijok Kinoi Sudu Kotak Tijok Tawar Kita Masukkan Lalu Tinko Tinko Masukkan Masukkan Lalu Ini Bondon Ini Bondon Aturan Tadi Bareng Sama Itu Ya Bareng Sama Daging Papuyuh Ya Karena Teksturnya Agak Keras Tapi Ini Bisa Kita Buat Lembut Jadi Kita Pencet Pencet Seperti Ini Seperti Ini Ini Akan Lembut Lalu Untuk Pencairnya Lagi Ini Santan Karah Tadi Belum Dimasukkan Jadi Ini Buat Membantu Mencairkan Kembali Karena Ini Bahan Yang Kita Masukkan Yang Baru Saja Kita Masukkan Ini Bahan Bahan Yang Agak Kering Agak Keras Seperti Kacang Sangrai Dan Kondon Tadi Serta Tepung Tepung Dari Kinoi Dan Denko Saset Nikara Lalu Ini Telor Masih Satu Lagi Tadi Yang Bisa Masukkan Dari Tiga Putir Tadi Baru Saya Masukkan Dua Putir Jadi Satu Putir Lagi Kita Masukkan Nah Ini Tinggal Kroto Jadi Ini Tinggal Kroto Kroto Ini Seperti Biasa Nanti Masukkan Setelah Selesai Diblender Jadi Kita Masukkan Belakangan Nanti Setelah Selesai Diblender Jadi Ini Akan Kita Blender Dulu Jadi Yang Kali Ini Boleh Tidak Menggunakan Deho Atau Sardine Tuna Karena Sudah Ada Penggantinya Tetapi Jika Kalian Akan Menambahkan Sardine Tuna Juga Tidak Masalah Tapi Kalau Bisa Jangan Terlalu Banyak Jadi Jadi Aroma Daging Betuknya Tidak Kalah Atau Nanti Setelah Sampai Di Empang Mau Mancing Setelah Sampai Di Balam Bisa Mencium Aromanya Apakah Kurang Amis Atau Gimana Mungkin Kalian Bisa Tambahkan Lagi Sambil Tambah Pengeras Lagi Jadi Flexible Sekarang Akan Kita Blender Bahan Semuanya Sudah Masuk Kecuali Kroto Nah Sepertinya Sudah Lembut Sekali Kawan 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 Sudah Cukup Kematikan Saja Jadi Ini Langsung Kita Tuangkan Ke Saki Kawan 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 Untuk Kita Campurkan Dengan Kroto Nah Teksturnya Sudah Lembut Sekali Kawan Kawan Jadi Semua Bahan Yang Keras Tadi Termasuk Ikan Papuyo Papuyo Ikannya Sangat Keras Durinya Banyak Sisik Sangat Teras Tapi Disini Jadi Lembut Semua Jadi Lembut Semua Jadi Seperti Ini Jadi Lembut Sekalian Kawan Nanti Kita Tinggal Campurkan Kroto Lalu Ini Yang Di Blender Masih Sisa Seperti Biasa Dicampur Air Sedikit Gak Apa Buat Bersih Nah Ini Supaya Bersih Campur Air Sedikit Lalu Kita Tinggal Langkat Kroto Nya Kawan Kawan Ini Kroto Untuk Satu Paket Ini Seperti Biasa Kawan 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 Saya Menggunakan 20.000 Rupiah Kira 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 Entah Itu Berapa On Mungkin Sekitar Satu On Setengah Jadi 20.000 Nah Dia Protonya Lalu Tinggal Kita Aduk 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 Seperti Ini Nah Ini Dia Supaya Rata Sekalinya Sudah Tercampur Semua Kawan Semua Bahan Sudah Tercampur Kecuali Daun Pandan Nanti Ketika Kita Mengukus Ya Oke Kawan Kawan Ini Sepertinya Sudah Siap Untuk Kita Paketin Jadi Akan Kita Buat Paket Kecil Kecil Ya Biasa Seperti Umum Ya Menggunakan Plastik PE Tengahan Ya Kita Akan Jadikan Biasanya 6 Kawan Biasanya 6 6 5 Atau Bisa Juga 7 Jadi Ini Akan Kita Takar Biasanya Satu Paket Kecil Saya 2 Sendok Takar Saya Menggunakan Sendok Nasi Sendok Nasi Nah Ini Satu Paket Seperti Ini Nah Alhamdulillah Seperti Biasa Sudah Jadi 6 Paket 6 Paket Kita Tinggal Kasih Daun Pandan Lalu Kita Kukus Terus Seperti ini Nah Dalam pandang Kita Masukkan Seperti ini Kita Kasih Rongga Sedikit Jadi Ini Nanti Akan Mengembang Jadi Ini Agak Kendor Saja Nah Ini Dia Lalu Kita Tutup Seperti Biasa Nah Seperti Ini Kita Tunggu Kira-kira Seperti Jam Sampai 20 Menit Jangan Terlalu Lama Terlalu Lama Tekstur Protonya Rusak Jadi Paling Lama 20 Menit Alhamdulillah Sepertinya Sudah Matang Sudah Sekitar 20 Menit Hampir 20 Menit Jadi Ini Sudah Matang Biasanya 1.4 Jam Sampai 20 Menit Nah Ini Dia Kita Angkat Satu Persatu Aja Nah Ini Sudah Siap Tinggal Kita Bawa Ke Polam Pemancingan Mas Ya Bawa Satu Aja Sampai Yang Selain Kita Tunggu Dingin Lalu Kita Masukkan Ke Freezer Jadi Seperti Biasa Setiap Mau Berangkat Mancing Kita Ambil Satu Satu Aja Nah Ini Dia Kumpan Ikan Mas Aroma Daging Papuyo Silahkan Kalian Dicoba Inilah Bajian Terbaru Dari Mantos Strike Ya Ini Kumpan Ikan Mas Untuk Harian Ya Ini Sebenarnya Galatama Recommended Juga Kalian Tetapi Ini Ada Kroto Jadi Tidak Boleh Untuk Dipakai Di Galatama Biasanya Kalau ada Kroto Ini Krotonya Tidak Saya Blender Tadi Karena Selama Ini Saya Sering Menggunakan Buat Harian Ini Umpan Ikan Mas Aroma Daging Papuyo Selamat